Halo Sobat Inspirasi News menarik mendengarkan dan memperhatikan pendapat dari Susi Puji Astuti nantan nekrik lautan soal banjir meskipun pendapat ini sudah lama karena banjir yang mengenangi Jakarta, Jawa Barat dan Banten menjadi perbincangan hangat. Di berbagai media sosial anehnya meski daerah yang terkenang banjir di Jawa Barat lebih luas daripada Jakarta namun fokus para bazir pendukung Jokowi Ahok hanya tertuju para gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan padahal banjir di Jakarta bukanlah barang baru. Sekedar mengingatkan Susi Puji Astuti mantan menteri kelautan dan perikanan pernah secara serius memperhatikan banjir di Jakarta. Pernyataan ini disampaikan Susi lebih dari 3 tahun lalu saat Jakarta masih dipimpin Ahok. Dengan gaya satir Susi menyebut ada banjir dalam program rancang bangun ibu kota. Kalau kita orang lingkungan hidup dengan melihat pembangunan Jakarta ini terutama tata kelola air kita sih bilang Jakarta banjir ya tidak aneh. Won't the way it's designed and constructed like now it's a food in program. Kata Susi dalam diskusi tentang reklamasi di gedung KPK Jalan HR Rasul Masait Jakarta Selatan selasa 4 Oktober 2016. Susi mencontohkan beberapa hal yang membuatnya berkata demikian. Menurutnya air dari hulu dipercepat alirannya sementara hilirnya dijauhkan. Sungai diluruskan, ditanggul, jadi air tidak kemana-mana, kencang dari hulu ke hilir. Nah di pinggir direklamasi, jadi air dipercepat turun ke bawah, pantainya dijauhin. It is food in project, bukan membendung, mempercepat air hulu lalu memperlambat air keluar dari datatan Jakarta. Tadi Prof. Emil Salim menerangkan bahwa Jakarta terlalu banyak penyedotan air tanah sehingga banyak pori-pori kropos sehingga air laut masuk. Jadi dua-dua, satu banjir dari naiknya air laut, kedua cepatnya turun dari hulu karena dipercepat penyodetan, pelurusan. Jadi tidak ada komprehensif pembangunan water set di mana das daerah aliran sungai diperbaiki. Sungai direnaturalisasi, dikembalikan belok-belok supaya lambat lagi, jelasusi. Karena kalau dilurusin, erosinya juga akan lebih kencang. Sedimentasi tidak keluar karena kanan-kirinya ditanggul. Jadi kemana itu lumpur yang menaikkan permukaan dasar sungai? Permukaan dasar sungai naik, memangnya air berkurang setiap tahun. Tidak, air tetap sama tiap tahun datangnya. Tapi permukaan dasar sungai naik berarti daya tampung air kurang. Tanggulnya ditinggiin. Suatu saat tidak kuat, jebol, banjir bandang. Itu yang terjadi. Tambah susi. Sub indo by broth3rmax